Halo Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Wildan dan kali ini saya akan membahas seekor ular kecil yang bisa membunuh King Cobra Penasaran? Ikuti terus simakannya Oke, dan saya sekarang sudah bersama dengan Dendrilapis pictus atau ular talipicis atau orang Jawa biasa bilang ulo tambang Ular ini sendiri memiliki warna yang sangat cantik dengan lidahnya yang berwarna oranye bisa dilihat di kamera, lidahnya berwarna oranye Nah, ular ini adalah ular arboreal atau biasa hidup di pepohonan ya jarang sekali turun ke tanah kalau turun ke tanah pun biasanya itu mencari kata ataupun mamalia untuk dimakan ya Ular ini memiliki tubuh didesain dengan sangat ramping ini didesain khusus untuk hidup di pepohonan karena ular ini biasanya di atas pepohon itu bergerak sangat cepat teman-teman hampir susah ditangkap kalau mau ngambil ular ini ya nah, ular ini sendiri memakan kata kecil, cicak dan juga kadal biasanya wow, yang satu ini cantik sekali bisa dilihat ciri-cirinya seperti ini ya dengan warna perut yang agak keputihan dan tubuh bagian atas berwarna coklat kehijauan di leher teman-teman bisa lihat ada sedikit warna biru teman-teman dengan ciri khas menjulurkan lidahnya yang berwarna oranya bisa dilihat oranya nah, ular ini bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter jadi nggak bisa besar ya ini kemungkinan masih remaja atau juvenil belum begitu besar karena bisa tumbuh lebih besar lagi ya, kita lihat dan dia kalau terprovokasi biasanya membentuk leher seperti letter S teman-teman seperti ini nah, dan mengembangkan lehernya jadi supaya kelihatan agak lebih besar ya ular ini memiliki bisa tapi bisa ular ini tidak berpengaruh terhadap manusia jadi apabila kita tergigit itu tidak akan mengefek apa-apa tapi, bisa ular ini sangat berbahaya bagi ular jenis lainnya bahkan bisa membunuh king cobra sekalipun teman-teman unik sekali ya yang satu ini tidak seperti biasanya biasanya kalau saya temukan ular jenis ini itu agresif sekali di provokasi pun gigit teman-teman kalau yang ini kalem ya cukup bersahabat dengan saya kutu kutu sekali teman-teman kutu itu kalau dalam bahasa Jawa itu jina bisa kita lihat ya cantik sekali eksotis ya nah, bagi teman-teman yang menyumpai ular jenis ini tidak perlu takut jangan dibunuh cukup dibiarkan saja ya karena ular ini adalah penyeimbang ekosistem biasanya ular ini memakan hama-hama burung di dekat persawahan teman-teman ya sedang tatap muka sama saya oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan di video singkat kali ini tetap lestarikan satwa Indonesia dan salam eksotis selamat menikmati